Oke, diketahui bersama kurva Y sama dengan 3 X kuadrat dibagi dengan 4 X pun 1 dengan X, Y melakukan bagian dari belahan bulat yang membuat turunannya terhadap X sama dengan 0 yang ditanyakan adalah nilai X dan Y nya maka ini bisa kita selesaikan dengan beberapa langkah langkah yang pertama adalah penumpukan W dan V jadi persamaan kurvanya kita tuliskan kembali persamaan kurvanya ini sama dengan 3 X kuadrat dibagi dengan 4 X minus 1 maka disini 3 X kuadrat akan berlaku sebagai U dan 4 X minus 1 akan berlaku sebagai V dan langkah yang kedua adalah kita turunkan nilai U dan V nilai U kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 3 X kuadrat kita tubuhkan menjadi 6 X dan V aksen tulangan dari V yaitu tulangan dari 4 X minus 1 adalah 4 langkah yang ketiga kita turunkan dari 4 X minus 1 fungsi kurvanya karena fungsi kurvanya berbentuk Y sama dengan U dibagi V maka turunannya atau Y aksennya turunan Y terhadap X adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat disini bisa kita substitusikan nilai DY per DX adalah 0 kemudian U aksennya adalah 6 X dikali dengan V 4 X minus 1 dikurangi U menjadi 3 X kuadrat dikali V aksen 4 dibagi dengan V kuadrat adalah 4 X minus 1 di kuadratnya oke dari sini bisa kita pindah penyebutnya ke ruas kiri dan dikali kan 0 jadi dihilang samanya menjadi 0 sama dengan 6 kita kalikan 6 kali 4 24 X kuadrat minus 6 X dikurangi 3 X kuadrat dikali 4 adalah 12 X kuadrat atau sederhana kan jadi 0 sama dengan 12 X kuadrat minus 6 X kita faktorkan jadi X dikali 12 X minus 6 maka X1 nya adalah 0 dan X2 nya adalah 1 per 2 kita bisa masuk ke langkah selanjutnya langkah terakhir mencari nilai Y ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X nya kita lihat disini syarat nilai X adalah bilangan bulat sedangkan X2 tidak termasuk bilangan bulat maka yang kita gunakan adalah X1 itu 0 kita masukkan ke persamaan Y Y sama dengan 3 X kuadrat dibagi dengan 4 X minus 1 masukkan X1 sama dengan 0 maka ini menjadi 3 dikali 0 dikontikan dibagi dengan 4 dikali 0 dikurangi 1 dikurangi 0 sehingga kita peroleh titik X, Y adalah 0, 0 dapat kita simpulkan bahwa titik yang memenuhi X dan Y bukan bulat adalah 0, 0 untuk persamaan fungsi Y Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!